Pihak keluarga tak menyangka pelaku bumbun diri di tiga gereja di Surabaya adalah Gita Oprianto sekeluarga. Mereka membesal terhadap aksi bumbun diri Gita yang dengan tega mengajak serta kelompok anaknya. Orang tua Gita tinggal di tembok dukuh 5 nomor 15 ke luar tembok dukuh Surabaya. Rumah ini juga digunakan untuk toko kelontong dan laundry yang dikelola Dientri. Sayangnya Dientri enggak bercerita banyak terkait keperibadian kakaknya. Dia berdiri sudah lama tak bertemu dengan kakak kandungnya itu. Hanya dia mengaku kesal atas ulah Gita yang dengan tega mengajak keempat anaknya melakukan aksi bumbun diri. Ditambah lagi kini ketenangan keluarganya terganggu setelah menjadi solotan banyak pihak terkait aksi Gita. Sebelum pindah Gita dan keluarga kecilnya tinggal di tembok dukuh. Macet! 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 Ya, sampai tinggal di tembok.